If error, buka kurung. Pemisah argumen, tanda kutip 2, 2 kali, lalu tutup kurung. Jangan lupa tekan Ctrl Shift Enter. Tunggu, tunggu, tunggu sebentar Google. Itu rumusnya, kenapa harus menekan Ctrl Shift Enter ya? Ini dikarenakan, kita menggunakan rumus Array, atau formula Array, dan sering juga disebut, rumus CSE, Ctrl Shift Enter. Maksud dari formula Array itu apa ya Google? Formula Array yakni, dimana suatu variable, berisi beberapa jumlah data, baik berupa kumpulan baris, kumpulan kolom, maupun kumpulan baris dan kolom. Pusing aku dengar teorinya, bisa jelaskan nggak dalam buta Excel? Baiklah, di sini kita sudah punya data angka, dari 1 sampai dengan 9. Dengan susunan 3 baris dan 3 kolom, data tersebut bukanlah rumus Array, dikarenakan 1 sel hanya mempunyai 1 data, dimana sel B3 berisi angka 1, sel C3 berisi angka 2 dan seterusnya, dikatakan formula Array. Seandainya pada sel F3, kita ambil data dari B3 hingga D3, bila kita enter biasa, maka hasilnya akan error value, akan tetapi jika kita melakukan, Ctrl Shift Enter, maka akan menampilkan angka 1, yang merupakan nilai dari sel B3. Jika diperhatikan, hasil rumus dari Ctrl Shift Enter, akan diapit oleh tutup kurawal, dan bila rumus ini ditarik, maka sel berikutnya akan menampilkan, nilai dari sel C3 dan sel D3. Hal ini disebabkan, karena kita tidak mengunci rumusnya, jika kita melakukan penguncian pada rumusnya. Maka saat ditarik, nilai yang ditampilkan akan selalu berasal dari sel B3. Untuk menampilkan nilai pada sel C3 dan sel D3, kita harus memblok dahulu, lalu lakukan Ctrl Shift Enter. Uniknya, jika kita melakukan hal ini, maka kita tidak bisa menghapus salah satu sel saja. Data bisa dihapus, jika semua sel dihapus secara bersamaan. Jika ingin mengedit datanya, kita harus memblok seluruh sel F, G, dan H terlebih dahulu, lalu rumus bisa diubah. Jika ingin melihat isi data keseluruhan dalam rumus Array, kita bisa menekan tombol F9 pada keyboard. Jika diperhatikan, setiap angka dipisahkan oleh tanda, garis miring terbalik, ini merupakan, pemisah untuk baris di dalam rumus Array. Jika kita mengambil rumus Array, secara horizontal atau kolom, maka akan dipisahkan oleh tanda titik koma. Dan jika kita mengambil rumus Array, secara baris dan kolom, maka akan menampilkan data, di mana, rumus mengambil data secara baris, dengan tanda, garis miring terbalik, lalu diikuti mengambil data secara kolom, dengan tanda titik koma. Untuk tanda pemisah Array ini, akan tergantung settingan region komputer. Di sini saya menggunakan, settingan region Indonesia, untuk teman Excel, yang menggunakan settingan region English, mohon komen di kolom komentar, bagaimana bentuk pemisah Array, baik secara baris dan kolom, pada settingan region English. Oke Google, sampai di sini saya paham. Lalu, apa fungsinya kita menggunakan rumus Array? Rumus Array mampu melakukan, perhitungan rumit, yang tidak bisa dilakukan rumus biasa. Misalnya, kita akan menghitung huruf A, dengan menggunakan rumus SAM, untuk diketahui, rumus SAM, hanya diperuntukkan untuk menghitung angka, bukan huruf. Hal ini juga berlaku, untuk rumus SAMIF, untuk menghitung jumlah huruf A, terlebih dahulu kita lihat, apakah di dalam sel tersebut, merupakan huruf A, dengan rumus, sama dengan, A, sama dengan, sel B12, lalu tarik ke bawah, jika sel berisi huruf A, maka akan menghasilkan TRUE, dan jika tidak, akan menghasilkan FALSE, lalu kita rubah nilai TRUE dan FALSE, menjadi angka, salah satunya dengan membaginya dengan angka 1. maka nilai yang bersifat TRUE, akan berubah menjadi angka 1, dan nilai yang bersifat FALSE, akan berubah menjadi angka 0, maka sekarang kita bisa menjumlahkan dengan rumus SAM, dan didapatkan nilai 3, sampai di sini kita masih menggunakan rumus biasa, rumus ARAI kita gunakan, jika kita tidak menginginkan adanya kolom bantu, maka sel B12, kita ganti dengan B12 sampai dengan B17, dan jika kita menekan F9 pada keyboard, maka hasilnya, akan menghasilkan nilai yang sama, seperti nilai yang berada pada, sel C12 sampai sel C17, Baiklah, sekarang rumus ARAI ini, kita pindahkan ke rumus SAM, yang berada pada sel E12, jika kita menekan Enter biasa, maka yang dijumlahkan, hanya sel B12 saja, yang bernilai 1, dan jika kita menekan Ctrl Shift Enter, maka akan menghasilkan nilai 3, di mana merupakan, penjumlahan dari sel B12 hingga sel B17, dan bila datanya dirubah, maka nilainya juga akan ikut berubah, tapi kan ada rumus CON IF, untuk menentukan nilai A, saya di sini hanya memberikan contoh, bagaimana cara menggunakan rumus ARAI, dengan menggunakan rumus yang mudah dan familiar, siap deh Google, terima kasih untuk ilmunya, yang nonton, jangan lupa like dan share ya, Terima kasih telah menonton!